Sungai Amazon adalah salah satu sungai paling panjang di dunia yang berada di benua Amerika bagian selatan. Sungai ini memiliki panjang lebih kurang 6.400 km dan membelah banyak negara di bagian Amerika Selatan, di antaranya Brazil, Peru, Colombia, Bolivia, hingga Ecuador. Selain itu, sungai Amazon juga dikenal sebagai tempat habitat hewan buas yang sangat berbahaya, sehingga tak heran mengapa banyak yang menjulukinya sebagai sarang para monster, seperti anakonda hijau hingga ikan piranha yang sangat ganas. Dan inilah beberapa monster penghuni sungai Amazon yang sangat mengerikan. Anakonda hijau Anakonda hijau adalah jenis ular paling besar di dunia. Ular ini menjadi monster paling besar yang menghuni sungai Amazon. Memiliki panjang tubuh lebih dari 8 meter, diameter 1,11 meter, dan berat tubuhnya mencapai lebih dari 227 kg. Anakonda hijau dapat hidup di darat maupun di sungai. Namun, penampakan yang paling sering ditemukan ada di sungai Amazon, dengan ukuran yang sangatlah besar. Bahkan, tak jarang banyak penduduk ataupun penjelajah yang menemukan hewan ini ketika memancing di sungai ataupun ketika meluati sungai Amazon. Meskipun beberapa orang mengklaim kalau anakonda bukanlah hewan yang berbahaya, namun laporan kalau anakonda menyerang manusia ternyata kerap sekali terjadi, walaupun masih belum diketahui benar tidaknya. Bahkan, ular ini sampai dianggap sebagai hewan penyandang status pemakan manusia yang hidup di sungai Amazon. Oleh sebab itu, tak heran mengapa sungai Amazon ditakuti oleh banyak orang. Salah satunya adalah karena adanya anakonda hijau ini. Piranha Jika mendengar nama piranha, semua orang pasti akan membayangkan jenis ikan ganas penghuni sungai Amazon. Ikan ini dikenal sebagai monster penghuni sungai Amazon yang sangat berbahaya dan juga sangat ganas, karena sifatnya yang menyerah mangsanya secara bersamaan. Piranha merupakan ancaman bagi hewan maupun manusia yang ada di sekitar sungai Amazon. Meskipun ukurannya tak besar, namun ikan ini terkenal sangat bengis ketika menyerang mangsanya. Dengan giginya yang tajam, mereka akan menyerang secara bersamaan hingga mangsanya tak berdaya. Bahkan, hanya butuh beberapa menit saja untuk membuat mangsanya menjadi tulang berulang. Ada lebih dari 20 jenis piranha yang hidup di sungai Amazon. Namun, hanya piranha perut merah saja yang terkenal agresif dan suka menyerang hewan lain maupun manusia. Sedangkan jenis lainnya tergolong omnivora yang terkadang juga akan memakan tumbuhan. Black caiman Black caiman adalah monster kedua terbesar yang menghuni sungai Amazon setelah anakonda hijau. Spesies buaya ini merupakan predator ganas di sungai Amazon. Bahkan, juga merupakan salah satu reptil terbesar di dunia. Panjang tubuh black caiman dapat mencapai hingga 6 meter dengan berat rata-rata lebih dari 300 kg. Bahkan, hingga 500 kg. Dengan ukuran tubuhnya yang besar ini, membuatnya bisa melahap segala makhluk hidup yang ada di sungai Amazon. Seperti namanya, buaya ini memiliki kulit hitam yang berguna untuk kamuflase di lingkungannya. Tubuhnya yang hitam dan besar, terkadang tak akan terlihat ketika black caiman berenang. Sehingga tak heran, mengapa black caiman dijuluki sebagai salah satu predator paling ganas yang tak terlihat. Hewan yang diburu black caiman pun cukup beragam. Bahkan, tak jarang manusia juga ikut diserangnya. Karena hal itulah, hewan ini dianggap sebagai salah satu monster sungai Amazon yang suka menyerang apapun di depannya. Namun sayangnya, black caiman juga sering diburu oleh manusia untuk diambil kulitnya yang unik. Sehingga, populasinya semakin lama semakin berkurang. Berang-berang raksasa Berang-berang raksasa sungai Amazon adalah mamalia karnivora penghuni sungai Amazon. Seperti namanya, berang-berang ini memiliki ukuran yang sangatlah besar yang melebihi ukuran berang-berang pada umumnya. Yang panjang tubuhnya mencapai 1,8 meter dan beratnya mencapai hingga 34 kilogram. Berang-berang raksasa sungai Amazon merupakan kelompok predator yang sangat ganas. Hewan ini tak takut pada predator lainnya. Bahkan, yang ukurannya lebih besar dari dirinya juga mereka lawan. Seperti jaguar hingga buaya. Karena keganasannya ini, berang-berang raksasa sungai Amazon dijeluki dengan sebutan River Wharf atau serigala sungai penghuni sungai Amazon. Namun sayangnya, habitat berang-berang raksasa semakin lama semakin menurun. Hal itu, karena tempat tinggalannya yang hancur akibat pengundulan hutan dan sering menjadi buruan manusia hingga terancam langga. Kalau kalian suka dengan videonya, klik tombol like-nya ya. Dan share videonya juga ke sosial media kalian supaya teman kalian juga pada tahu. Kalau kalian suka dengan konten-konten dari channel ini, klik tombol subscribe di bawah video ini ya. Supaya kalian gak ketinggalan video menarik setiap minggunya dari top list. Terima kasih telah menonton!